Intro Pada soal kali ini ditanyakan yaitu apakah yang akan dokter lakukan apabila terdapat pasien menginginkan kontrasepsi permanen Nah untuk mengerjakan soal ini maka kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang dokter dimana sebelumnya kita harus mengetahui kontrasepsi permanen itu apa dimana disini akan saya jelaskan kontrasepsi permanen itu memiliki dua macam dimana yaitu yang pertama adalah tubektomi dan yang kedua adalah vasectomi tubektomi ini adalah pemotongan atau pengikatan tuba falopi sehingga tubektomi ini untuk wanita sedangkan vasectomi adalah pemotongan saluran vas deferens sehingga vasectomi ini diperuntukkan untuk laki-laki atau pria Nah pada kontrasepsi permanen ini salah satu saluran dari alat reproduksi wanita ataupun pria akan dipotong atau diikat sehingga jalur sperma atau jalur ovum tidak akan mengalir menuju ke epididymis atau pada pria akan keluar atau pada wanita sel telur tidak akan menuju ke dinding rahim Nah disini hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh dokter adalah yang pertama adalah menanyakan berkaitan dengan alasan menggunakan kontrasepsi permanen Nah dokter memberikan edukasi berkaitan dengan konsepsi permanen itu apa kemudian menanyakan kepada pasien apakah memang benar sudah mau melakukan kontrasepsi permanen atau tidak dan mengapa pasien ingin melakukan kontrasepsi permanen apabila alasannya cukup kuat maka dokter selanjutnya akan memberikan kemungkinan yang dapat terjadi setelah operasi kontrasepsi permanen berasa dimana kemungkinan penggunaan akan memelakukan kontrasepsi presentasi penggunaan kontrasepsi permanen ini menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat efek samping yang ditunjukkan penggunaan kontrasepsi permanen seperti efek samping dari fasektomi yaitu adalah setelah penggunaan alat kontrasepsi fasektomi maka akan terdapat memar infeksi dan peradangan pada bagian epididimi sehingga dengan mengetahui alasan dari pasien kemudian pasien juga diberi edukasi berkaitan dengan kemungkinan yang terjadi setelah operasi atau kontrasepsi permanen dilakukan maka pasien dapat mengambil keputusan dengan tepat nah inilah dua langkah yang akan dilakukan dokter apabila terdapat pasien yang menginginkan kontrasepsi permanen yaitu yang pertama menanyakan alasan menggunakan kontrasepsi permanen kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi berkaitan dengan kemungkinan penggunaan kontrasepsi permanen seperti itu terima kasih telah menonton!